Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wen Apa kabar kalian semuanya dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini ini juga by request juga dari penggemar youtube saya Yang kemarin ngomong ke saya Ko Marcel bagaimana kedekatan veteran peto dengan bunda sarwendah Karena banyak yang penasaran kedekatan veteran peto dengan bunda sarwendah Seperti apa jadi banyak yang pengen diramalkan Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang itu teman-teman Tapi sebelum saya mulai videonya, sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini teman-teman Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya juga Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramalkan secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian, rejeki kalian, jodoh kalian Atau mungkin karir kalian atau kalian lagi PDKT sama seseorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga teman-teman Nanti kalian pasti saya akan balas teman-teman Walaupun dari kemarin juga banyak yang belum dibalas Kalian sabar aja Karena setiap harinya saya harus membalas satu persatu DM yang begitu banyak Jadi yang belum dibalas kalian sabar aja Pasti saya nanti akan balas teman-teman Oke saya tunggu untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai teman-teman Di video yang lalu saya sudah pernah meramalkan Tentang Veteran Peto Bahwa bakatnya Veteran Peto itu adalah bakat yang sangat luar biasa sekali Yang dapat memukau banyak fans-fansnya juga Kedekatannya terhadap Ruben Onsu dan Thalia juga saya sudah pernah meramalkan Tapi banyak fansnya Veteran Peto itu sangat luar biasa ya Sampai kemarin Veteran Peto mendapat penghargaan ya Waduh luar biasa Selamat buat Veteran Peto Dapat penghargaan Itu suatu apa ya Jeri payah yang sangat luar biasa Kerja keras yang sangat luar biasa ya Karena di usianya yang masih sangat muda itu Tidak mudah untuk mendapatkan penghargaan yang seperti itu teman-teman Itu sangat luar biasa sekali Karena bakat dan talentanya itu sangat luar biasa Sampai banyak dari luar negeri juga yang mengidolakan Veteran Peto Jadi banyak sekali fans-fansnya Veteran Peto Baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia Yang sangat men-support Veteran Peto itu banyak sekali Bakat dan talentanya pun sangat luar biasa Kalau saya lihat dari karakternya Bunda Sarwenda dan juga Veteran Peto ini Mereka ini memiliki kemistri yang baik teman-teman Selayaknya ibu dan anak ya Yang sangat menyayangi, sangat mengasihi, sangat mencintai Jadi apa ya Kekeluargaannya itu sangat terjalin dengan baik teman-teman ya Karena kalau misal seorang ibu mencintai anaknya itu dengan sepenuh hati Itu akan menciptakan suatu keharmonisan yang sangat luar biasa teman-teman ya Akan menciptakan suatu keharmonisan yang sangat luar biasa Kehangatan rumah tangganya terasa ya Karena membina rumah tangga membuat harmonis itu menurut saya itu gak gampang teman-teman Karena menyatukan apa namanya ego-ego dari semua banyak orang itu dipersatukan disitu itu gak gampang teman-teman Jadi harus benar-benar saling sabar, saling pengertian, saling memahami Jadi terciptalah suatu keharmonisan dalam rumah tangga tersebut Kalau saya lihat antara Bunda Sarwenda dan juga Veteran Peto ini Mereka ini saling mencintai, saling menyayangi selayaknya anak kandung sendiri gitu ya Jadi keharmonisan itu dapat terwujud dengan baik ya Dan selalu mensupport Yang jelas kalau saya lihat Sarwenda ini sangat mensupport sekali Veteran Peto dalam hal karirnya Tapi nanti saya akan membuka kartu tarotnya teman-teman Nanti saya akan membuka kartu tarotnya Saya akan melihat bagaimana kedekatan Bunda Sarwenda terhadap Veteran Peto ya Nanti saya akan membuka kartu tarotnya seperti biasa Nanti saya akan mengambil 2 kartu dari sini Dan akan saya artikan satu persatu Karena banyak yang penasaran ya Fanfax-nya Veteran dari kemarin ya Oke saya acak dulu kartunya Nanti saya akan mengambil 2 kartu teman-teman Acak dulu Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk Veteran Peto Kartu yang pertama untuk Veteran Peto adalah Balik D-Empress teman-teman Kartu yang pertama adalah D-Empress D-Empress ini dilambangkan oleh sosok seorang wanita yang duduk dan dia memegang tongkat Ini dilambangkan ke sabaran seorang ibu, kesetiaan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu terhadap keluarganya Ya kalau saya lihat dari kartu yang pertama ini Sarwenda ini benar-benar menyayangi Veteran Peto Selayaknya anak kandungnya sendiri teman-teman Karena keluarganya itu sangat terasa sekali ya Bagaimana cara Sarwenda itu menyayangi Veteran Peto, menegur dan lain sebagainya Kalau saya lihat ini sosok keibuannya itu sangat muncul sekali ya antara Sarwenda dan juga Veteran Peto Kedekatannya itu sangat luar biasa sekali ya Jadi sudah apa ya kalau saya bilang sangat perhatian sekali ya kalau saya bilang lebih tepatnya itu sangat perhatian sekali terhadap Veteran Peto Jadi Sarwenda terhadap Veteran Peto ini sangat perhatian sekali teman-teman ya Ini seorang ibu yang sangat luar biasa yang dapat mendidik anaknya dengan baik Kalau saya lihat di kartu yang pertama ini di Empress Ini seorang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya bisa terhadap keluarganya atau terhadap pasangannya juga bisa Ini adalah seorang kesabaran ya kesabaran kesetiaan lambang baik intinya lambang baik seorang ibu terhadap keluarganya ya Ini di kartu yang pertama kalau kalian nanya gimana hubungan kedekatan mereka ini sangat luar biasa saja sangat luar biasa ya Dapat mendidik dengan baik dapat mensupport dengan baik dalam hal karirnya ya ini di kartu yang pertama Nanti saya akan ambil kartu yang kedua teman-teman apakah kartu yang kedua sama juga melambangkan tentang kesetiaan seorang ibu ataukah yang lainnya ya Saya akan acak dulu kartunya dan nanti saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman Saya acak dulu dan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Untuk Betran Peto Putra Onsu Kartu yang kedua adalah Six of Cups Kartu kedua adalah Six of Cups Artinya adalah enam piala Kalian lihat disini ada seorang anak kecil yang bermain di suatu taman Dan di depannya itu ada enam piala dan piala tersebut itu ditumbuhi oleh bunga-bunga yang sangat cantik berwarna merah ya Nah ditumbuhi oleh bunga-bunga yang sangat cantik berwarna merah Disini Cups itu melambangkan suatu perasaan ya Dilambangkan oleh seorang anak kecil yang dia sedang bermain di taman dan di depannya ada piala ya Ini adalah seorang yang sangat luar biasa ketulusan Ketulusan seorang anak terhadap ibunya ya Ketulusan seseorang anak terhadap keluarganya ya Yang jelas kalau saya lihat masa depannya Betran Peto ini sangat apa ya Sangat menyayangi keluarganya Sangat mencintai keluarganya ya Jadi seseorang yang sangat luar biasa sekali yang apa ya Yang hangat dalam keharmonisan rumah tangganya Karena Cups ini dilambangkan oleh suatu perasaan Perasaan yang sangat dalam ya Kalau di kartu yang kedua ini Lebih tepatnya perasaan Betran Peto terhadap Bunda Sarwenda ya Perasaannya Betran Peto terhadap Bunda Sarwenda ini Dia sangat besar sekali Kasih sayangnya ya Sosok seorang ibunya dan anaknya itu sangat terasa sekali ya Seorang ibu dan anaknya itu sangat terasa sekali Dan Betran Peto ini termasuk seorang anak yang bisa apa ya Kalau saya bilang bisa membanggakan keluarganya Bisa membanggakan Bisa memberikan motivasi juga Penyemangat juga terhadap keluarganya ya Karena mau kayak gimana pun juga Betran Peto sekarang berada dalam keluarganya Ruben Onsu Yang memberikan semangat terhadap Ruben juga Memberikan semangat terhadap Bunda Sarwenda juga Yang jelas Betran Peto sangat membanggakan keluarganya ya Sangat membanggakan bundanya Ayahnya juga ya Ruben Onsu sebagai ayahnya Ini sangat luar biasa sekali Keharmonisan dan kehangatan rumah tangganya itu Sangat baik sekali teman-teman ya Nah suatu saat nanti pasti akan membuat Bundanya sama ayahnya itu sangat bangga sekali Sekarang pun sudah sangat bangga terhadap ceripa ayahnya Betran Peto Tapi di kemudian hari akan lebih 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 lagi Membanggakan keluarganya kalau saya lihat ya Jadi kedua kartu ini adalah kartu yang positif teman-teman ya Ini adalah seorang kesetiaan Kesabaran seorang ibu dan anaknya Jadi perhatian seorang ibu terhadap anaknya Dan yang kedua ini Six of cup adalah perasaan Perasaannya Betran terhadap Bunda Sarwenda ini Sangat luar biasa sekali Sangat menyayangi Sangat mencintai keluarganya Jadi kehangatan rumah tangganya itu sangat terasa sekali teman-teman Yang jelas kedua kartu ini adalah kartu yang positif untuk Sarwenda dan juga Betran Peto Jadi yang kemarin penasaran sudah saya jawab di video kali ini Sudah saya ramalkan juga Dan buat kalian yang pengen diramalkan secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian, rezeki, karir, jodoh Atau mungkin kalian lagi BDKT sama seseorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya di Kalian boleh menanyakan apapun juga Dan pastinya nanti saya akan bales teman-teman Oke Kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Oke Dan kalian juga boleh tulis komen siapa yang harus saya ramalkan untuk next episode Kalian boleh request juga Pasti suara terbanyak akan saya buatkan videonya Tulis komen di bawah sini untuk artis idola kalian yang pengen diramalkan Oke Sukses terus buat kalian semua Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Mars Calwen Sampai jumpa di video-video selanjutnya